Di jalan Cine Triwud KM1, Palangkaraya, jadi kejadian penutukan, kejadian sekitar jam 11 kemarin, ada kejadian penutukan di Bisma Kemala, dan pelaku serta barang bukti sudah kita amankan. Jadi pernur di singkatnya, kami sama-sama menginap di Bisma Kemala, kemudian ada merasa diancam pelaku ini, kemudian muncul niat untuk melakukan penganiayaan, mengambil kunting yang dibawanya, menusuk korban 3 kali, satu di dada, kemudian satu di sisi dalam lengan, dan satunya di punggung. Korban sementara ini dirawat intensif di Rumah Sakit Doris, Palangkaraya, untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Dan kemarin, setelah ada laporan dari saksi, dengan kesediapan personil, Kolda Kalman Tantengah, di-backup dari personil Kolda Kalman Tantengah, pelaku langsung bisa kita amankan di jalan di depan Bisma Kemala tersebut. Untuk ini kita laksanakan proses pemeriksaan-pemeriksaan, baik dari para saksi dan korban, sementara karena dirawat intensif, belum kita ambil pemeriksaan, dan untuk pelaku juga sudah kita ambil keterangan. Dan gunting yang dijadikan alat untuk melakukan penganiayaan, sudah bisa kita amankan. Mereka ini kan dari Kalimantan Barat, kalau datangannya di Palangkaraya, untuk apa? Kemudian apakah ada pengaruh minuman seras atau sapu dalam saksi? Nah, jadi yang bersangkutan ini dari Kalimantan Barat, bekerja di tambang emas di Gunung Emas, sudah bekerja sekitar 6 bulan, dan kemarin memang itu dari keterangan dari para saksi dan juga pelaku memang turun untuk menginap di Palangkaraya. Ini masih pemeriksaan lanjut, hasil urin untuk pelaku ini positif. Dan yang saksi juga, yang satu rombongan itu juga positif, kita dalami dari mana memperoleh barang itu. Karena seperti kita ketahui bersama, Polresa Palangkaraya kemarin juga bisa mengungkap kasus narkoba seberat 1,2 kg. Dan ini memang narkoba ini menjadi atensi kita untuk bersama-sama memerani. Jadi mungkin saya nyumbuh juga masyarakat betul-betul bisa menjaga keluarganya, lingkungannya dari peredaran gelap narkoba. Dan apabila ada informasi terkait peredaran narkoba, silahkan bisa menggunakan kami langsung untuk kami rendah. Untuk dari permasalahan ini, kita sedang dalami, bekerjasama dengan saat narkoba, mendalami dari mana memperoleh barangnya, dan ini sedang kita kerjakan. Dan itu menyerang korban itu, sejak kapan mulai di jalan tangan oleh pelakon? Tiba-tiba setelah dia melihat dari handphone-nya ada si cat ancaman dari korban. Dari situ tiba-tiba munculnya untuk melakukan penusutan tersebut. Karena pertama-tama tidak ada niat bersama-sama turun ke Palangkaraya pun bareng-bareng satu rombongan. Untuk ini, ini kan terindikasi positif narkoba. Apakah ada barang bukti narkoba yang diamankan dari para ini? Saat ini tidak ada. Kita sudah cek di barang-barang yang dibawa, dan di kamar juga. Sampai dengan saat ini tidak ditemukan barang bukti narkoba yang tinggal di lokasi. Menggunakannya di mana, Dan? Waktu bomberisannya? Pengakuan di luar. Ini sedang kita cek.